Uraian nota keberatan kami ini akan membuka pemahaman kita secara mendalam bahwa tidak ada sedikitpun niat terdakwa untuk melakukan perbuatan koruptif sebagaimana diuraikan dalam dakwaan penuntut umum yang menarasikan seolah-olah terdakwa bersama-sama dengan para terdakwa lain yang terkait dengan perkara ini. Antara lain terdakwa Anang Ahmad Latif telah mengadakan penyediaan BTS 4G dengan tujuan dalam tanda kutip merampok uang negara apalagi dengan narasi bahwa seolah-olah atas inisiatif terdakwalah terjadi peningkatan target pembangunan jumlah BTS 4G sehingga menjadi 7.904 dalam periode 2021-2022 tanpa melalui kajian. Padahal faktanya program pembangunan BTS 4G 2021-2022 adalah penjabaran atau pelaksanaan arahan Presiden RI yang disampaikan dalam berbagai rapat terbatas dan rapat intern kabinet yaitu Rapat terbatas kabinet pada hari Selasa 12 Mei 2020 pukul 11.09 waktu Indonesia Barat melalui video conference Presiden berada di sana Merdeka Jakarta yang termuat dalam risalah rapat intern kabinet nomor 0092 tentang percepatan transformasi digital bagi UMKM yang mana terdapat arahan dari Presiden untuk melakukan percepatan transformasi digital bagi pelaku UMKM Kemudian rapat terbatas kabinet pada hari Kamis 4 Juni 2020 pukul 13.36 waktu Indonesia Barat melalui video conference Presiden berada di sana Merdeka Jakarta yang termuat dalam risalah rapat terbatas nomor R0108 tentang peta jalan pendidikan tahun 2020-2035 yang mana terdapat arahan dari Presiden kepada terdakwa untuk menyampaikan satu lembar daftar kebutuhan investasi infrastruktur telekomunikasi yang berisi kekurangan infrastruktur dan anggaran yang dibutuhkan baik yang dapat dilakukan oleh investasi, swasta maupun pemerintah hal tersebut dilakukan dalam rangka digitalisasi nasional berikutnya rapat intern kabinet pada hari Rabu 29 Juli 2020 Pukul 10.57 waktu Indonesia Barat bertempat di Istana Merdeka Jakarta sebagaimana termuat dalam risalah intern rapat nomor R0179 tentang penajaman program atau kegiatan di bidang pangan, kawasan industri, dan information and communication technology ICT yang mana dalam rapat tersebut Presiden menjelaskan bahwa 1. Berdasarkan perhitungan dari Menteri Keuangan Menkeu terdapat penambahan ruang fiskal sebesar R179 triliun karena adanya kenaikan defisit APBN tersebut dari angka tersebut R38 triliun digunakan untuk pendidikan sebagaimana diamanatkan undang-undang dan R9 triliun untuk kesehatan hal tersebut berarti masih terdapat ruang fiskal sebesar R131 triliun yang dikunci pemakaiannya hanya diperbolehkan digunakan untuk 3 hal yang memberikan return cepat yaitu 1. Urusan yang berkaitan dengan pangan 2. Urusan yang berkaitan dengan kawasan industri 3. Urusan yang berkaitan dengan ICT 2. Berkaitan dengan ICT Menteri Komunikasi dan Informatika agar memberikan penjelasan mengenai diperlukan atau tidaknya menara BTS maupun fiber optik bawah laut pihak yang mengerjakan swasta atau pemerintah serta hal-hal lain yang berkaitan dengan ICT 3. Para pemimpin kementerian atau lembaga agar menyelesaikan gambaran dan perkiraan anggaran untuk 2021 pada minggu ini dalam kurung minggu 4 Juli 2020 sampai minggu 1 Agustus 2020 hal tersebut penting karena pemerintah akan menyampaikan mengenai rencana APBN tahun 2021 pada tanggal 14 Agustus 2020 sehingga waktu yang tersisa saat ini sangat pendek rapat internal kabinet pada hari Rabu 16 Juni 2021 pukul 13.28 waktu Indonesia Barat bertempat Istana Merdeka Jakarta yang termuat dalam risalah rapat internal nomor R0130 tentang tindak lanjut transformasi digital dalam kurung peta jalan Indonesia digital 2021-2024 yang mana terdapat arahan dari Presiden RI bahwa kecepatan transformasi digital di semua sektor merupakan hal yang diharapkan pemerintah berikutnya rapat terbatas kabinet tanggal 3 Agustus 2020 pukul 11.24 waktu Indonesia Barat di Istana Merdeka Jakarta yang termuat dalam risalah rapat terbatas kabinet nomor R0140 tentang percepatan transformasi digital di mana Presiden memberi arahan untuk penyelesaian infrastruktur jaringan Information and Communication Technology ICT yakni pembangunan BTS di 9.113 desa atau kelurahan dengan satu BTS perdesa atau kelurahan menjadi prioritas yang akan dikerjakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika berdasarkan ura yang diatas maka dapat dilihat bahwa terkait pengadaan atau pembangunan BTS 4G tahun 2021-2022 termasuk namun tidak terbatas mengenai peningkatan target pembangunan jumlah BTS menjadi 7.904 BTS bukanlah inisiatif atau keinginan terdakwa dan secara keseluruhan seluruh persyaratan untuk kegiatan pengadaan atau pembangunan BTS 4G telah terpenuhi dan telah tercantum dalam rencana kerja anggaran dalam kulung RKA-KL Kemenkom Info dan telah direview oleh Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI Keme Kemaah 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 Kemaah